Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ednavila Oh iya Di dalam cerita ini Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kos-kosan pemakan tumbal Seperti apa kisahnya? Mari Kita mulai Ceritanya Hari ini Red Nor resmi merantau bersama Faik Mereka berdua berangkat dari kampung Untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kota Yogyakarta Meski berat mereka tetap harus pergi Demi masa depan yang cerah Dari kampung halaman menuju ke kota Menggunakan anggutan umum Lalu dilanjutkan lagi Menggunakan kereta Menuju ke Jogja Yang jaraknya yang jaraknya lumayan memakan waktu Dengan barang bawaan yang seadanya Mereka sampai di kota Ambil menyetir Oh baik Pak D Kami manut saja Setelah itu mereka pun dipersilahkan untuk masuk Dan dipersilahkan untuk makan malam Sisanya mereka gunakan untuk istirahat Agar esok harinya Badan kembali segar Dan melanjutkan perjalanan Untuk survei kos yang dimaksud Pak D Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih satu jam Mereka akhirnya sampai di kos milik teman Pak D Atau kerap disapa Butitin Retno melihat dari dalam mobil Kos-kosan itu memanglah bagus Sepertinya Butitin menyewakan beberapa kamar Di dalam rumah besarnya Untuk dijadikan kos Retno dan baik pun menuruni mobil Dan menyapa Butitin Ia menyambut mereka dengan ramah Wajahnya juga terlihat menyenangkan Lalu setelah sedikit basa-basi Mereka dipersilahkan Untuk melihat-lihat suasana kos-kosan Sementara itu Pak Desanto memutuskan Untuk merokok di teras rumah Butitin membawa keduanya Kesebelah kanan bangunan meka itu Di situ terdapat satu lorong panjang Yang berisi banyak kamar Di kanan kirinya Sialnya hanya ada dua kamar yang kosong Berhadapan di dekat tangga di ujung lorong tersebut Padahal Retno ingin menempati kamar yang ada di tengah Karena sudah merasa cocok dengan harga Dan fasilitasnya Retno dan baik pun sepakat Untuk ngekos di tempat itu Harga sewa yang murah Dan fasilitas yang lumayan lengkap Membuat mereka cepat-cepat Mengambil kamar itu Mereka kemudian membayar uang muka Kepada Butitin Sebentar ya Saya ambilkan kembaliannya dulu Kata Butitin kemudian meninggalkan mereka berdua Sebenarnya selain dua alasan itu Retno juga punya alasan yang lain Ia tidak enak kepada Pak Denya Yang sudah jauh-jauh mengantarkan ke sini Kalau boleh jujur Retno merasa sedikit kurang nyaman Dan aneh dengan tempat ini Lorong di depan kamar Terlihat sangat sunyi Ya Mungkin itu karena Para penghuni kos sedang tidak ada di tempatnya Tapi tetap saja Retno merasa aneh Terlebih dengan tangga yang berada di samping kamar kosnya Kata Butitin Itu jalan akses menuju kejemuran di lantai tiga Sebelum sampai jemuran Mereka akan melewati Bagian rumahnya di lantai dua Tiba-tiba ada yang meniup kuping Retno dengan kencang sekali Sontang saja ia kaget Dan menoleh ke arah kanan Loh Tidak ada apa-apa Kumamnya Retno pun mulai merinding Karena mereka sedang berdiri tepat di bawah tangga itu Kenapa no? Tanya Faik Tidak apa-apa ik Cuma ada lalat tadi lewat Retno takut mengatakan apa yang barusan ia rasakan kepada Faik Karena dia cupu sekali dengan hal gaib Takutnya nanti ia malah membatalkan secara tiba-tiba Untuk tinggal di sini Tidak lama setelah itu Butitin muncul Ia kembali bersama Pakde Santo Setelah mereka menerima kembalian Mereka langsung menurunkan barang-barang yang ada di mobil Pakde Hari itu Mereka resmi mengekos di rumah Butitin Setelah beberapa hari menetap di kosan itu Retno semakin dihantui rasa takut Pasalnya Sudah beberapa kali Pintunya diketuk Tapi tidak ada orang di baliknya Saat pintu dibuka Awalnya Retno mengira Itu adalah Faik Karena cuma dialah Yang mengenal dan tahu kamar Retno Tidak hanya ketukan pintu Retno juga sering mendengar Suara Faik Seperti memanggil namanya dari dekat tangga Tapi setelah diintip melalui jendela kamar Tidak ada siapapun di situ Bagaimana tidak takut Kalau Retno selalu dikerjain seperti ini Terlebih mereka berdua Masih belum memasuki Masa-masa sibuk kuliah Sehingga keduanya Lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Di setiap malam pun Retno selalu mencium bakaran rupa Yang sangat menyengat di indera penciumannya Retno merasa lebih ketakutan lagi Saat ia mau menjemur pakaian di lantai tiga Saat melewati bagian rumah Butitin di lantai Tangga itu ternyata Berhadapan dengan sebuah ruangan yang mirip dengan gudang Waktu itu pintu ruangan itu terbuka sedikit Karena penasaran Retno mengintip ruangan itu Melalui celah pintu Tidak disangka Ia melihat sebuah bayangan besar hitam di tembok Dan di bawahnya Terdapat banyak sesajen Yang sudah acak-acakan Retno sempat mengucek-ngucek matanya Lantaran tidak percaya dengan apa yang ia lihat Saat ia lihat kembali Ternyata bayangan itu sudah tidak ada Sontak Retno pun langsung berlari terbirit-birit Menuju tempat jemuran Kejadian selanjutnya Membuatnya yakin benar Bahwa memang ada yang tidak beres dari rumah ini Setelah menyelesaikan beberapa tugas untuk ospek kampus Retno memutuskan untuk kerbahan di kasur Karena sangat lelah Ia perlahan memejamkan matanya Hingga terlelap Belum lama ia tertidur Tiba-tiba Faik sudah duduk di atas perutnya Wajahnya sangat aneh Matanya membelalak Dan mulutnya mengeluarkan air liur Dia senyum-senyum tidak jelas Dan mengerung sambil menatap Retno dengan tajam Erang Faik Ik kamu ngapain seperti ini Kalau mau main nanti saja Aku capek mau tidur Kata Retno berusaha menginyahkan tubuh Faik Alih-alih minggir Faik mencenggram kedua lengan Retno dengan kencang Sambil terus mengerang Retno yang ketakutan langsung berteriak Tolong Teriakan itu sampai didengar Penghuni kos yang lain Semua orang berdatangan Setelah mereka berhasil melepaskan Faik dari tubuh Retno Retno menjauh dari Faik Penghuni kos yang lain mengatakan Kalau Faik kerasukan Retno pun langsung menelpon Pak De Santo Tidak lama ia datang ke kosan Ada apa? Tanya Pak De Santo dengan panik Faik kesurupan Pak De Aku tidak tahu kenapa Pak De kesini Aku minta tolong Aku tidak tahu bagaimana cara menanganinya Pintar Retno Tidak berselang lama Pak De Santo pun datang Dengan butitin yang berada di belakangnya Mana si Faik? Tanya Pak De Santo Di dalam kamar Pak De Tidak butuh waktu yang lama Pak De Santo menangani Faik Bagaimana Pak De? Faik sudah baik-baik saja kan? Ya Sudah Tidak apa-apa Mungkin penunggu sini mau kenalan dengan kalian Tidak usah panik Kalian juga yang rajin zolatnya Hanya kata itu Yang keluar dari mulut Pak De Santo Sementara butitin hanya terdiam saja Namun raut mukanya Memancarkan kebahagiaan Retno yang masih deg-degan atas kejadian itu Ia hanya mengangguk saja Namun setelah kejadian itu Faik sakit demam Sampai satu minggu Bahkan ia sempat dibawa Pak De Santo Agar dirawat di rumahnya Sehingga cerita setelah satu bulan kejadian itu Retno berselisih dengan butitin Sang pemilik kosan Dari masalah jam malam Hingga permintaan pengecatan kamarnya yang chatnya sudah pudar Retno sendiri sebenarnya sudah buang dengan ibu kosnya itu Sudah cerewet Mata duitan pula Retno kira butitin orangnya benar-benar baik Tapi ternyata Itu semua hanya topeng Retno kemudian berencana Untuk pindah kos setelah ini Tidak peduli lagi Kalau butitin adalah Temannya Pak De Santo Kemudian ia teringat Kalau ada salah satu teman sesama mahasiswa Anton yang mencari penghuni kos milik ibunya Meski Retno agak sedikit ragu untuk menanyakannya Tapi ia sudah kepepet Ton Kos ibumu sudah penuh belum? Tanya Retno seusai kelas Belum Masih tinggal dua yang kosong? Jawab Anton sedikit tergagap Kalau begitu aku mau ambil ya Soalnya aku mau pindah kos Sekalian sama Faik nanti aku ajak Soalnya ibu kosku cerewet sekali Balas Retno Oke Kata Anton sambil lekas pergi meninggalkan Retno Anton memang dikenal mahasiswa Yang selalu pendiam Saking diamnya Teman-temannya sering mendengar Dia berbicara sendiri Memang agak aneh Karena itulah Saat dia berbicara dengan Retno Dia terlihat gugup sendiri Ya Setidaknya Retno masih bisa mengobrol dengan Anton Perihal pindahan kosnya Besok Retno akan berencana melihat kamar yang akan ditempatinya bersama Faik Kemungkinan besar Retno akan mengambilnya Karena ia mendengar Fasilitas kosnya bagus Sedang tarifnya juga murah Esok harinya Retno sedang dalam perjalanan menuju kos ibu Anton Bersama dengan Faik Dengan mengendari motor milik Pak Desanto Mereka hanya membutuhkan 15 menit Untuk menuju kos tersebut dari kampus Sesampainya di sana Retno disambut oleh Anton Disampingnya ada seorang wanita barubaya Yang memakai kebaya lengkap Dengan sanggulnya Wah Itu pasti ibunya Anton Piki Retno Dia memang mendengar rumor Bahwa ibunya Anton Dulunya itu bekerja sebagai abdi dalam di kerantan Yogyakarta Tapi beliau sudah pensiun Dan kini mengelola kos yang dibangunnya Selepas berhenti menjadi abdi dalam Berdedikasi sekali ya ibu Anton ini Sudah tidak mengabdi lagi Tapi masih memegang teguh kebudayaannya Gumbam Retno Retno dan Faik kemudian turun dari motor Dan langsung bersalaman dengan ibunya Anton Mereka berbincang sebentar Lalu ibunya Anton Mempersilahkan untuk melihat-belihat kamar yang akan ditempati keduanya Sebenarnya kamar yang akan ditempati itu Bukanlah seperti bangunan kos pada umumnya Kamar itu lebih mirip Dengan kamar yang ada di dalam rumah bertingkat dua Yang disewakan untuk kos Beruntung sekali Kamar yang tersisa Adalah kamar yang berada di sebelah kamar ibunya Anton Karena kos tersebut yang berada di dalam rumah Tentu fasilitas di dalamnya Bisa dimanfaatkan oleh anak kos Dan ternyata benar Harga yang dipatok tidaklah terlalu mahal Retno pun segera menyetujui untuk pindah ke tempat ini Noh Kamu beneran mau tinggal disini Bisik Faik ke telinga Retno Benar ik Memangnya kenapa Tanya Retno kebingungan Coba deh Kamu lihat Dari awal masuk ke rumah ini Suasananya sudah tidak enak Seperti suram begitu Kata Faik masih berbisik Ah Itu perasaan kamu saja ik Balas Retno Tanpa menghiraukan Faik Retno langsung membayar uang muka Untuk bisa segera menempati kamarnya Sore itu juga Retno membawa barang-barang yang ada di kos lama ke kos yang baru Beberapa hari tinggal di kos tersebut Retno merasa semakin betah Pasalnya ibunya Anton baik sekali kepadanya Dia sering memberikan makan malam untuknya Bahkan ibunya Anton Rela mengantarkan sendiri makan malamnya itu ke kamar Retno Akan tetapi Ada satu hal yang membuat Retno gelisah Sedari awal dia tidur di kamar ini Retno selalu mendengar suara gamelan Dan kidung jawa yang dinyanyikan sangat merdu oleh seorang wanita setiap malamnya Meskipun enak didengar Tetapi alunan itu semakin lama semakin membuatnya ketakutan Tidak hanya itu saja Retno selalu terbangun di tengah malam Dan seakan-akan tubuhnya ingin menari Mengikuti alunan gamelan Retno sadar akan hal itu Tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan Sampai satu bulan lamanya Retno dan Faik berada di kos itu Suatu hari Retno jatuh sakit Ia muntah seharian Dan badannya panas Seharian badan Retno tidak kuat untuk dibuat jalan Bahkan untuk berdiri saja tidak bisa Akhirnya ia memutuskan untuk tidak kuliah hari itu Dan beristirahat di kamarnya Beruntung Retno ditemani oleh ibu Anton Yang mau merawat dan membuatkannya bubur Saat makan bubur itu Anehnya Retno malah merasa mual Padahal bubur itu enak-enak saja di lidahnya Namun tiba-tiba Retno melihat Banyak belatung dalam buburnya Tapi saat ia mengedipkan matanya Belatung itu tidak ada Retno merasa sangat lemas Sampai-sampai matanya Melihat yang tidak tidak Kemudian Retno merasa perutnya berkejolak Ia lalu lari ke dapur Untuk memuntahkan makanan yang ada di perutnya Namun Saat melewati kamar ibu Anton Yang pintunya sedikit terbuka Retno terkejut setengah mati Pasalnya Retno melihat Ibu Anton sedang bernyanyi Kidung Jawa Yang biasanya Retno dengar setiap malam Di dalam kamar itu juga Terdapat satu set gamelan yang bergerak sendiri Mengiringi kidung yang disenandungkan ibu Anton Tiba-tiba ibu Anton Mengetahui kehadiran Retno di abang pintu Ia menoleh ke arah Retno Dengan tatapan mata yang hitam pekat Sontak Retno menjerit ketakutan Di setelah ceritanya Ada seorang yang menepuk pundak Retno dari belakang Pergilah sekarang juga Sebelum kamu menjadi tumbal pesukian ibuku Kata Anton yang kali ini lancar bicaranya Mendengar itu Retno buru-buru keluar dari rumah itu Meski dengan keadaan tubuhnya yang lemah Ia berlari sekencang-kencangnya Sampai menemukan sebuah pos ronda Di situ Retno meminjam ponsel salah satu penduduk Untuk menghubungi Faik Ik, tolong jemut aku sekarang Di pos ronda dekat kosan Sekarang juga ik Kata Retno Tidak lama kemudian Faik sampai di tempat yang dimaksud oleh Retno Kenapa no? Apa yang terjadi? Tanya Faik dengan cemas Nanti aku ceritakan Sekarang kita pergi dari sini dulu Balas Retno Keduanya pergi tidak tentu arah Yang penting jauh dari kosan ibunya Anton Sampai akhirnya Mereka sampai di salah satu supermarket Yang ada di kota itu Ini minum dulu no? Setelah menghabiskan setengah botol air mineral Retno pun menceritakan kejadian tadi Setelah Retno menceritakan semuanya kepada Faik Mereka lantas mencari orang pintar Untuk menyembuhkan Retno Dan benar saja Dari keterangan orang pintar itu Retno memang akan dijadikan tumbal oleh pemilik kos Retno benar-benar bersyukur Bisa selamat dari peristiwa itu Namun tidak hanya Retno saja Faik pun demikian Namun bedanya Faik menjadi calon tumbal dari pemilik kos yang lama Yang tidak lain adalah Butitin Mereka lalu disembuhkan oleh orang pintar itu Setelahnya mereka memutuskan Untuk keluar dari kos ibunya Anton Dan tidak ingin kembali ke kos itu Dan mereka pun tinggal sementara di rumah Paris Hanto Sampai menemukan Kosan yang benar-benar aman Dan selesai Itulah kisah pengalaman yang dialami oleh Retno dan Faik Semoga dari kisah Retno ini Kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton